Saudara-saudara sekalian Berikut kita terangkan berkenaan tentang iman Yang tadi saya terangkan al-iman Al-iman, iman iyalah uwa Tasdikum bilkol Membenarkan dengan hati Dan mengakui dengan lisan Beramal dengan tubuh anggota badan Itulah iman yang sempurna Saudara-saudara sekalian Dengan adanya pemahaman iman seperti itu Jelas kita perlukan penjelasan satu persatu Berkenaan tentang iman Maka dengan Ajaran Mereka Jibril yang disampaikan Kepada Rasulullah SAW Di depan bersahabat Bahwa rukun iman itu ada enam Enam perkara Beriman percaya kepada Allah Kepada para malaikatnya Kepada kitab-kitabnya Kepada para Rasul-Rasulnya Kepada hari akhirat Dan percayaan Itu perlukan Urayan satu demi satu Saudara-saudara sekalian Kalau hanya lisan saja Mengakui dengan lisan Iqrorun belisan saja Dan Mengamalkan dengan tubuh anggota badan Sedangkan tasdikun belqolbi tidak ada Maka itulah orang munafik Lain jahati Lain limoninya Cakapnya mengakui Amalnya seperti amalnya orang yang beriman Tapi hatinya Adalah Hati pembohong Semua kita tahu bahwa Tanda-tanda Orang munafik Telah diberaskan dalam Adas suahi Bukhari muslim Bahwa Rasulullah S.A.W Ayat munafik Tanda-tanda Orang munafik Ialah ada tiga Yang pertama Bila bercakap Dia besar Kalau berjanji Dia mengingkali Dan yang ketiga Kalau dipercaya Dia khayana Itulah tanda-tanda Orang munafik Sudah Tadi kita terangkan bahwa Ima itu Masjid tasdikun belqol Yang pertama Membenarkan dengan hati Si orang munafik ini Hatinya Adalah hati Berlainan Dengan Apa yang Diucapkan oleh Misan dan perbuatannya Dia Seperti Mana Orang biasa Cakapnya Pergaulannya Dengan orang sekarang Tetapi Mereka Hatinya Amat jahat Orang-orang yang beriman Tentunya Berbeda Yaitu Iman Bukan hanya Lisan Bukan hanya Anggota badan Tetapi juga Hatinya Mantap Kuat akidah Sudah Ingat Pada zaman Rasulullah S.A.W. itu Ada 12 orang Yang Munafik Diketahui oleh Rasulullah S.A.W. Sudah Orang Munafik ini Membuat Sebuah Masjid Tak jauh Daripada Masjid Kuba Lalu Setelah Hampir Siap Mereka Berjumpa Rasulullah S.A.W. Ya Rasulullah Kami punya Masjid Sudah Siap Kami Nuhun Supaya Tuhan Baginda Dapat Meresmikan Masjid itu Baginda Menjawab Nanti Kita Akan Resmikan Setelah Pulang Dari Perang Tabuk Bapak Ibu Sekalian Perang Tabuk Itu Adalah Perang Terakhir Di Madinah Yang Dibitin Langsung Oleh Rasulullah S.A.W. Nah Singkatnya Setelah Selesai Perang Tabuk Perang Tabuk Orang S.A.W. Menang Kemudian Pulang Ke Madinah Sebelum Sampai Di Kota Madinah Mereka Jibril Datang Berjumpa Rasulullah S.A.W. Sudah Beritahu Bahwa Jangan Meresmikan Masjid Itu Karena Masjid Itu Adalah Masjid Tirol Masjid Tirol Adalah Masjid Yang Bahaya Siapa Yang Mengetuai Orang-orang Monafik Diterangkan Dalam Sejarah Yang Mengetahui Ialah Abu Amir Al-Rohib Dari Kabilah Khazraj Mereka Menerikan Majid Itu Untuk Bahaya Artinya Untuk Memecat Belangan Umat Islam Yang Sudah Jinak Berada Di Masjid Quba Maka Diterangkan Dalam Al-Quran Surah Al-Tawbah Ayat 307 A'udhu Billahi Nashshaytan Rajim Wallahmin At-takhadu Masjid Dilaran Wa Kufran Wa Tafriqan Bainan Mu'minin Wa Irsadan Liman Harba Allah War Rasulahu Min Qubat Wallah Ya'likun Ma In Arudna In La Usna Wallah Washjadu Inna Umbla Kalim Dan Diantara Orang-orang Maafi Itu Ada Orang-orang Yang Mendirikan Masjid Untuk Mendatangkan Mudarak Untuk Mendatangkan Bahaya Kekafiran Dan Untuk Memetabilakan Antara Orang-orang Mumin Serta Menunggu Kedatangan Orang-orang Yang Telah Memerangi Allah Dan Rasulnya Sejak Dahulu Mereka Benci Nah Mereka Sesungguhnya Bersumpah Kami Tidak Menghendaki Selain Kebaikan Dan Allah Menjadi Saksi Bahwa Mereka Itu Orang Pendustan Lisan Mereka Mereka Memang Mengatakan Baik-baik Bahkan Perbuatannya Sepertinya Orang-lisan Tetapi Hatinya Jahat Hidup Berkurang-kurang Itu Orang-kurang Tanda-tanda Merafik Tadi Terangkan Dan Tabiat Sikap Orang-kurang Ini Suka Suka Komin Suka Memburukkan Yang Zaman Lagi Itu Kalau Ada Sahabat Berderma Dengan Derma Yang Banyak Yang Cakap Ini Sahabat Ria Tunjuk-tunjuk Sedekah Banyak Tunjuk-tunjuk Tunjuk-tunjuk Supaya Orang Ketahu Kalau Ada Sahabat Derma Sedikit Dia Mengatakan Ini Sahabat Oke Artinya Apa Serebah Sarah Sedangkan Dia Tak Terima Sama Dengan Adanya Kelas Orang Yang Menafik Ini Kalau Tidak Ada Kelas Agama Senyap Sajir Majid Lalu Mengatakan Ini Jawatan Kuasanya Apa Kerjanya Kok Tak Ada Kelas Agama Setelah Setelah Jawatan Kuasa Pihak Masjid Mengadakan Majlis Tadi Dia Komen Lagi Ini Ustaz Mengajar Panas Panas Ayam Kejap Dajar Mengajar Pengok Lagi Sepusat Padahal Dia Tidak Pernah Belajar Hanya Ngomil Ngomil Suka Ya Nafkir Nafkir Menghina Hina Itu Tabiat Sikap Orang Munafik Suka Ngomil Ngomil Padahal Dia Sendiri Tidak Baik Bapak Faham Ini Insya Allah Setelah Allah Memberitahu Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Jangan Menesmikan Mahjid Dirol Itu Karena Itu Mahjid Dirol Mahjid Yang Berbahaya Untuk Memecah Belangan Umat Islam Yang Sudah Jina Berada Di Mahjid Kubah Maka Rasulullah Sallallahu Sallam Akhirnya Menyuruh Para Supaya Mahjid Dirobohkan Dirantakan Itu Mahjid Dirobohkan Kemudian Masjid Itu Rata Baru Diketahui Sahabat Bahwa Itu Mahjid Adalah Mahjid Yang Merbahnya Dan Al-Quran Menerangkan La Masjidun Usjisa Alat Taqwa Min Awal Yawwin Ahad Quran Taqum Mafi Fi Jalil Nuhibuna Ayyidu Baharu Tak silap Saya Ini Surah Taubat Ayat 108 Anda Lihat Dalam Surah Taubat 108 Yang Menerangkan La Masjidun Usjisa Alat Taqwa Min Awal Yawwin Ahad Mu'an Taqum Mafi Fih Nijalun Hikuna Ayyidu Baharu Maksudnya Apa Masjid Yang Diasaskan Taqwa Yaitu Mahjid Kuba Yang Dinasudkan Ayat Itu Diasaskan Atas Dasar Taqwa Sedangkan Mahjid Tiroh Tadi Adalah Dasar Munafik Dan Memecah Belakang Memecah Belakang Orang Orang Mubi Jelas Nah Masjidun Usjisa Taqwa Min Awal Yawwin Ahab Taqum Fih Dimana Memang Belakang Boleh Ada Keraja 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 Di Pasar Itu Sudah Niat Untuk Taqwa Kepada Allah Subhanallah Sudah Sudah Sekalian Ayat Yang Menerangkan Bahwa Orang Orang Munafik Itu Minta Kepada Rasulullah Supaya Menersedikan Mahjidir Itu Termaktub Dalam Surah Ka'ubat Juga Ayat 96 Mereka Itu Akan Bersumpah Kepadamu Agar Kamu Bersedia Menerima Mereka Supaya Majidnya Itu Diresedikan Oleh Rasulullah Tetapi Sekalipun Kamu Menerima Mereka Maka Allah Tidak Akan Bidot Kepada Orang Orang Fasik Tidak Tidak Abarkanlah kepada orang-orang munafiq bahwa sesungguhnya mereka akan mendapat adab yang amat pedih. Allah menjanjikan bagi orang-orang munafiq baik laki-laki maupun perempuan dan orang-orang yang ikar dengan ancaman neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melangat mereka dan bagi mereka adalah adab yang kekal. Orang munafiq itu berada paling bawah neraka. Paling bawah neraka itu tempat orang munafiq dan tidak mungkin kawal lagi pelanjiannya kekal dalam neraka. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak dan Ibu sekalian mari kita kuatkan iman dan belajar betul-betul tentang akhidat dan sebagainya. Termasuk anak-anak kita perlu Ibu Bapak memberi penjelasan berkenaan tentang pelajar tauhik ini. Mudah-mudahan ada manfaat.